saya masuk di kamar ini bermasalah ada tokek satu di atas meja saya lihatin tokek ini, dia lihat saya begini saya usir tidak pindah saya coba dekat, pakai kayu tidak pindah juga dia saya pikir ini dendam, kok apa ini korek begini tidak bergerak juga, tetap lihat saya ambil keputusan di kepala, mati saudara-saudara mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan mari kita berdoa kami mohon kepadamu Tuhan Allah arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini sebab siapa kami ini Tuhan kami orang berdosa kami sangat terbatas dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kecuali kalau Tuhan menolong kami kami percaya hanya kuat-kuat seru kudusmu yang akan memampukan kami bukan saja untuk mengerti firman Tuhan tapi lebih dari itu kami memampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu berganti setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini jauhkan semua penggoda pencobaan biar dalam damai sejahteramu kami belajar firman Tuhan kami rindu pada firmanmu berfirmanlah bagi kami Tuhan dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin bapak ibu saudara-saudara majelis node menetapkan tema untuk kita adalah roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan pembacaannya terambil dari tetapi Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 kebangkitan Israel lalu kekuasaan Tuhan meleputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantraannya rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu lihat tulang-tulang itu amat kering lalu ia berfirman kepadaku anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali aku menjawab ya Tuhan Allah engkau lah yang mengetahui lalu firmannya kepada aku bernubuatlah mengelai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya hai tulang-tulang yang kering dengarlah firman Tuhan beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di dalam supaya kamu hidup kembali aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengarlah suara sungguh suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain sedang aku mengamatinya lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas maka firmanya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup ini bernubuatlah ya anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu beginilah firman Tuhan Allah hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berhempuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali mereka menjejakan kakinya suatu tentara yang sangat besar firmanya kepadaku hai anak manusia tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara Shalom lebih kuat sedikit Shalom terima kasih dalam pembuangan ke Babel bangsa Israel mengalami tiga persoalan yang serius persoalan pertama adalah secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin semua orang tidak mau dijajah tapi siapa mau pimpin siapa mereka punya masalah politik yang serius tidak ada pemimpin orang banyak baru tidak ada pemimpin itu persoalan yang serius kedua soal ekonomi mereka punya persoalan ekonomi yang juga serius karena mereka posisinya budak status mereka budak bekerja dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore bukan untuk mereka tapi itu untuk kepentingan Tuhan mereka mereka tidak ada simpanan sama sekali segala sesuatu yang mereka kerjakan kepentingannya bukan diri mereka tetapi untuk kepentingan Tuhan mereka mereka mungkin hanya dapat makan makan itu seadanya saya bisa pastikan bahwa mereka tidak mungkin makan yang empat sehat lima sempurna saudara bayangkan bahwa ini persoalan yang serius mereka tidak lagi berpikir soal masa depan makan saja susah ketiga baik Allah di Yerusalem telah dihancurkan tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar tentang iman kepada Tuhan mereka semakin jauh sekarang digambarkan mereka ini hidup tapi sesungguhnya sudah mati mereka seperti tulang-tulang mereka berserahkan sangat banyak mati tanpa pengharapan saudara-saudara apakah Tuhan membiarkan mereka sendiri jawabannya tidak bahkan tidak sama sekali Tuhan menolong mereka kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya pasal 34 memberi pesan yang kuat Tuhan memulihkan mereka secara lahirnya dia datang seperti gembala di tengah-tengah domba memulihkan mereka secara lahirnya pasal 36 Tuhan memulihkan mereka secara batin yang lahirnya Tuhan pulihkan yang batin juga Tuhan pulihkan di pasal 37 ketika kita membaca ini kita menemukan bahwa Tuhan rindu mereka hidup kembali mereka berpengharapan lagi ada masalah tetapi mereka harus hidup mereka harus kuat mereka harus menyadari sesuatu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri harapan baru muncul cinta yang besar dari Allah itu akan mereka nikmati dan ketika mereka menikmati itu mereka tidak menikmati sebagai orang per orang lagi ini mereka satu bangsa besar menikmatinya Yeheskia seorang imam yang juga ada diangkut dari Yerusalem dalam pembuangan ke Babel kira-kira tahun 597 sebelum Masih melalui dia inilah Tuhan menubuatkan sejumlah hal kepada bangsa ini salah satunya adalah kebangkitan bangsa Israel mereka harus tetap ada mereka harus tetap hidup bagaimanapun adalah pilihan Allah bagaimanapun bangsa ini dipisahkan dari bangsa-bangsa lain mereka harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain tema kita hari ini saudara-saudara adalah roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan saya mencatat satu dua pesan untuk kita renungkan kembali roh Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan pertama pemulihan ini adalah pemulihan untuk Tuhan saya ulangi pemulihan ini adalah pemulihan untuk Tuhan bukan untuk manusia Israel yang bermasalah kita yang bermasalah Tuhan pulihkan tapi pemulihan ini untuk Tuhan bukan untuk mereka Pak Pendeta kenapa jauh sekali dia pun maksud yuk mari kita lihat latar belakang bagaimana mereka bisa ada di Babel karena mereka tidak berharap pada Tuhan mereka tidak berharap kepada Tuhan sama sekali mereka berharap pada kekuatan-kekuatan perang bangsa-bangsa dunia ada berkat-berkat ada kejayaan yang mereka alami tetapi mereka menyalahgunakan itu keadaan itu kejayaan itu kekayaan itu jabatan semuanya mereka salah gunakan hasilnya kesalahan ini kemudian mengantar mereka ke Babel mereka tahu sekarang kehidupan tidak ada bagi mereka yang tidak berharap kepada Tuhan kehidupan kehidupan tidak ada mereka pasti mati sekarang Tuhan pulihkan mereka kalau Tuhan pulihkan mereka pemulihan ini untuk Tuhan maksudnya supaya ketika mereka kembali nanti ke Yerusalem tidak akan ada orang bampu untuk menyombongkan diri lagi tidak ada hanya Tuhan hanya Tuhan supaya ketika mereka bangkit kembali persoalan sosial politik mereka nasional politik mereka persoalan ekonomi mereka bangkit kembali mereka hidup kembali sebagai umat yang ada pada jalan Tuhan tidak ada lagi kesombongan tidak ada lagi kesombongan ini semua saya akan bilang Tuhan Tuhan lah yang menolong Tuhan lah yang punya tujuan dalam hidup ini tidak ada satupun yang akan hidup di luar Tuhan itu dan dapat bertahan hidup karena situasi yang sangat rumit itu saya kira hal ini penting sudah pemulihan untuk Tuhan Tuhan memang ada di sekitar kita di dalam kita menolong kita memulihkan kita tetapi bukan untuk kita semata periksalah pemulihan ini di dalam diri kita apakah itu untuk kemuliaan Tuhan ataukah masih pada kita karena roh Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan itu menyembuhkan kita karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan kemuliaan dunia ini banyak saudara tapi terbatas ada satu titik tertentu tidak mungkin lagi dapat membantu kita dalam seluruh kemuliaan dunia apa itu kemuliaan dunia kalau kita bisa catat yang di dunia ini yang paling kami cari kami bapak-bapak ini paling cari tiga harta jabatan wanita tata wanita harta itu kalau kita ada dengan kekayaan yang banyak perempuan perempuan yang cantik apa lagi jabatan yang tinggi wah itu geng itu itu kita piman-mana orang minta foto itu karena geng tapi itu semutar batas sekarang ketika mengalami sebuah kita Tuhan yang besar mereka harus menyatakan ini karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan pengalaman masa lalu yang buruk dimana Tuhan kasih kepercayaan yang serius kepada mereka mereka harus bagai dengan baik di kemudian hari ketika mereka bangkit lagi mereka memuliakan Tuhan mereka harus menyatakan Tuhan itu yang luar biasa pesannya bagi kita hari ini kita melewati tahun 2020 tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun lainnya di tahun 2020 kita bergumul dengan banyak sekali hal hal-hal itu kemungkinan membuat kita putus asa kita lemah kita jatuh kita merasa hidup sudah tidak ada lagi kita sepertinya selesai di tahun 2020 tetapi karena janji Tuhan dia menyertai kita demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saudara akan dipulihkan saudara akan dibangkitkan kembali dalam hidup dalam usaha dalam segala sesuatu tapi ingat ini untuk kemuliaan Tuhan jangan lagi untuk kemuliaan diri jangan lagi untuk apapun saya kira harusnya pengakuan ini sudah ada saudara kenapa kalau kita bertanya kepada satu dua orang apa kesanmu di tahun 2020 sampai hari-hari pertama di awal 2021 mereka hanya bilang puji Tuhan Pak Pendeta memang ada masalah ada segala macam tapi kita bisa sampai 2021 puji nama Tuhan Tuhan itu baik saya kira itu yang harus diungkapkan oleh orang-orang yang Tuhan pilih oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan ini semua hanya untuk Tuhan supaya kalau kita ada dan bekerja kita bekerja untuk Tuhan kalau kita melayani kita melayani untuk Tuhan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan saya kira kalimat Paulusin menjadi serius apapun yang kamu berbuat berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kedua pemulihan ini bagi sebuah keesaan bagi sebuah kesatuan pemulihan yang bagi Tuhan itu itu kemudian mengisyaratkan karena kamu semua dipulihkan kamu menjadi satu kesatuan tadi-tadinya kan kita susah dalam kesusahan ini siapa mau tolong siapa semua orang akan menderita dan hampir-hampir kalau ada yang datang ke Bapak bisa tolong kita mau tolong ke mana kalau kita juga parah ini mau tolong ke mana tapi kamu dipulihkan dan waktu kita dipulihkan kita dipulihkan dalam sebuah keesaan ini tidak lagi bicara tentang pribadi pemulihannya pribadi tapi tujuannya untuk sebuah keesaan bagi sebuah kesatuan itu yang luar biasa tidak lagi akan ada orang hidup bagi dirinya sendiri tapi dia hidup bagi sebuah kesatuan demi kemuliaan Tuhan Allah kamu adalah bangsa yang terpilih imamat yang dan seterusnya supaya tidak ada lagi orang sombong karena dia bukan lagi untuk dia pun diri untuk itu semua kalau mau sombong sombong semua jadi kalau saya sombong kita bakal ajak kok kita sombong semua akhirnya tidak ada lagi orang sombong di Pak dong tidak ada sombong iya kenapa karena kami sombong semua merata toh tapi kalau satu yang menonjol satu yang sombong nanti kita jelas berubah satu paling sombong ini kurang sombong ini memang tidak sombong itu bagi-bagi dalam sebuah kesatuan kita yang kelihatan memang jangan omong kesatuan itu terlalu besar kesatuan itu mestinya kita mulai dari rumah kita hidup bagi sebuah kesatuan mulai dari rumah kenapa kalau kita pakai contoh di rumah-rumah yang anak nona dua orang berarti yang laki-laki di itu rumah kan hanya bapak siapa yang berani lawan bapak coba dia laki-laki sendiri dia laki-laki sendiri tidak bisa dilawan nah ini mau kemana kalau kemudian dia yang tanpa dia yang hidup sendiri dia yang geng sendiri dia yang makan sendiri oh ini tidak pas kesatuan itu nama ya memang saya pun nama karena kepala keluarga itu bersifat administratif dan cek bilang rumah itu siapa yang kepala keluarga oh itu payan di kepala keluarga itu administratif saja tapi kita semua menjadi penting istri penting anak-anak penting orang tua penting semua menjadi penting ipar-ipar penting walaupun hanya untuk buka pintu ipar-ipar penting apa kepentingan keesaan kepentingan dari keesaan supaya kita bisa saling menegur kita bisa saling menjaga kalau kita sendiri-sendiri itu kan kita pemikir kita pemperjalanan betul semua tapi kalau ada semua mata melihat woi hati-hati itu salah itu anak-anak sekarang ini kalau bermain game ini kita kira dong gila ada musuh ada musuh di belakang setengah 4 pagi itu kita ada musuh-musuh dimana kita balik kita pukul sembarang saya ingat sudah saya melayani di Alor saya sampai satu hari masuk ke hari pertama ini saya masuk di kamar ini bermasalah ada toke satu di atas meja saya lihat saya usir tidak pindah saya coba pakai kayu tidak pindah juga saya pikir ini dendam kok apa ini korek begini tidak bergerak juga tetap lihat saya ambil keputusan di kepala mati saudara kira waktu dia mati persoalan selesai saya mulai pikiran jangan sampai ini kiriman ini saya pikiran ini malam hari itu saya tidur dalam ketakutan pintu itu saya kunci dan saudara tahu pintu itu biasa di kampung itu kan ada tiga gerendel pakai kayu tiga saya tidur lampu dua di bawah saya tidak mau taruh dekat ini dinding toh sampai besok pagi saya bangun saya hangus jadi saya taruh dia di di lantai subuh begitu saya rasa sekali kalau ada orang buka pintu tiukas mati ini lampu dua ini saya berkhutbah dan selesai kira-kira 18 tahun lalu jadi saya agak sedikit bagaya tapi malam itu ketika itu orang orang atau apalah yang saya rasa dia masuk itu betul-betul saya rasa ke belakang lubang itu saya berpikir saudara kalau keadaan ini saya akan alami kira-kira satu tahun setengah lagi ke depan sampai belum satu setengah tahun saya mati mati dalam ketakutan lalu apa yang saya buat di samping rumah tempat saya tinggal ada seorang emeritus Isaac Hanadi namanya saya tahu kalau setiap jam 1 pagi jam 2 pagi itu dia belum tidur dia suka kumpul-kumpul kotoran bakar disitu saya manfaatkan dia tapi dia tidak tahu saya buka pintu jam 1 jam 2 pagi itu saya buat begitu rupa sampai dia tahu kalau saya ada keluar dari kamar itu lalu saya jalan menuju tempat-tempat yang dirasa menakutkan batu besar pohon besar saya jalan ini dalam keyakinan kalau dia lihat saya jalan ke itu tempat pasti dia ikut karena dia penasaran ini orang ini di mana saya yakin sekali kalau saya jalan dan ternyata jalan ini jalan yang salah pasti dia akan kasih ingat saya hei jangan pergi situ saya jalan kira-kira dalam keyakinan sampai di batu besar sampai di pohon besar saya berdiri baru saya bicara sendiri ini dua minggu kemudian beredar di kampung itu yang pamanove itu berat jangan coba-coba dia maaf berat ini hasil dari saudara apa yang ingin saya sampaikan itulah keindahannya kalau kita hidup sama-sama ada waktu ketika kita jalan salah yang karena kita hidup sama-sama itu dong kasih ingat wah itu salah dia pun soalan ketika kita bersama-sama disitu lantas kita mau mendengar bahwa itu salah atau itu benar atau tidak itu masalahnya dibutuhkan sebuah kerendahan hati pemulihan ini adalah pemulihan bagi sebuah kesatuan kesatuan yang tidak harus seragam tapi bisa bersama-sama untuk saling bakas tahu jangan kalau mau senang kita senang sama-sama kalau mau susah kita pun susah bersama-sama tidak ada lagi yang mementingkan dirinya sendiri hendaklah di antara kamu yang seorang menganggap yang lain itu penting bagi hidupnya pemulihan ini harus untuk itu tantangan kita hari ini adalah mari kita menuju tahun 2021 ini kita semulai kita menuju ke akhir tahun 2021 dalam pemulihan dengan Tuhan dan dalam kebersamaan ini kita lihat tantangan ini bisa kita lewati atau tidak ini tantangan iman saudara saudara jangan kira bahwa ini hanya soal-soal ekonomis ini bukan saja persoalan ekonomi bukan hanya sebuah persoalan politik tapi ini kan juga sebuah persoalan etika dan moral persoalan tiga yang tadi dialami oleh bangsa itu dalam persoalan etik dan moral itu saudara tahu kadang-kadang kita tinggal bersama-sama dalam satu rumah tapi persoalan etik dan moral itu menjadi masalah banyak suami yang kecewa dengan istrinya persoalannya mana etik, moral, iman banyak istri yang kecewa dengan suaminya mari kita lihat dulu yang ketiga untuk menegaskan ini pemulihan ini adalah pemulihan relasi relasi kita dengan Tuhan relasi kita dan sesama manusia kenapa? karena ini persoalan kita bangsa ini bisa ada di babel karena mereka mencoba untuk menyandarkan kekuatan mereka kepada kekuatan perang bangsa-bangsa lain mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan dalam pemutusan hubungan dengan Tuhan itu bermasalah hidup mereka sudah tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman sekarang mereka ada di satu tempat lagi yang makin jauh pemulihan ini terjadi supaya relasi yang tadi-tadinya rusak itu menjadi baik relasi diantara kita menjadi baik kalau kita ikut kita punya kalender gerejawi kita baru saja merayakan Natal kemarin Tuhan datang memulihkan kita lalu ketika kita menikmati biasa kalau orang kirim ke kita WA pesan-pesan Natal bilang semoga spirit Natal tahun ini memulihkan menguatkan pokoknya me-me itu nah sedara harusnya ini diselesaikan kenapa banyak kali kita ada dalam sebuah komunitas keluarga jemaat tapi kita punya relasi tidak baik penuh kemunafikan kadang-kadang diantara kita kalau relasi itu kita gambarkan sebagai sebuah segitiga ada relasi kita dengan Tuhan ada relasi kita dengan sesama ketika relasi diantara kita ini kan kita sering ketemu dan ada potensi konflik di situ relasi ini bermasalah dia tidak boleh mengganggu relasi kita dengan Tuhan tapi yang terjadi adalah banyak kali ketika relasi kita bermasalah kita bawa-bawa ini relasi Tuhan dengan Tuhan di dalamnya bikin kacau dua orang bakal lain sendiri di rumpur rumah sana tapi kemudian ketika habis bakal lain orang-orang tidak mau datang gereja kenapa kosan datang gereja jadi berkat itu jadi sudah lihat ada masalah diantara relasi kita tapi kita bikin rusak relasi ini kesimpulannya disini harusnya makin baik relasi kita dengan Tuhan Allah makin baik relasi diantara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh makin dekat hubungan seorang istri dengan Tuhan makin dekat hubungannya dengan suami dan anak-anaknya makin dekat relasi seorang suami dengan Tuhan makin dekat dia pun relasi penghargaan tadi saya bilang kadang-kadang kita tanpa moral dan etik yang baik di rumah ada yang menegur tapi menegur tidak etis ada yang maah tapi tidak punya moral ada yang menekankan tentang kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik karena itu pemulihan ini haruslah menjadi sebuah pemulihan yang buat relasi-relasi diantara kita itu jadi baik itu sangat penting bagi sebuah perjalanan bersama menuju masa depan lalu kalau demikian bagian kita yang terakhir dari pemulihan ini adalah ini sebuah pemulihan menuju ke masa depan bagi mereka yang mati seperti tulang-tulang yang berserakan tidak ada harapan lagi ayat 10 sampai 12 mengungkapkan tadi bahkan bangsa ini mengatakan sendiri kalau mereka sudah mati mereka seperti tulang-tulang tapi kehadiran Tuhan yang memulihkan itu memberi jawab kepada mereka tidak masa depan sungguh ada harapanmu tidak akan hilang masa depan ada harapan tidak akan hilang perjalanan ini kan perjalanan bikin kita marah-marah kadang-kadang memang new normal ini kita kan banyak di rumah banyak di rumah ini tapi informasi data kasih tahu kalau tingkat kekerasan dalam rumah tangga makin tinggi tiap hari kita di rumah balia-balia balia terus balia emosi bangun pak pokok istri istri bangun karena lihat bab tua badan besar dia tidak bisa pukul bab tua dia pukul anak supaya cari bab tua pun perhatian kadang-kadang kita berrelasi buruk sekali kita ini saya pernah bilang kita kadang-kadang lebih akrab dengan orang lain daripada akrab dengan saudara sendiri banyak yang tulis di media sosial kawan rasa saudara kawan rasa saudara terus kalau dia saudara sendiri dia taruh saudara foto dia tulis saudara rasa setan ini pemulihan tidak ada jadi mari kita pulihkan ini relasi pemulihan ini terjadi roh Tuhan itu menolong kita supaya kita rendah sedikit Tuhan kan bukan saja memulihkan kita secara lahir bangkit dari persoalan ekonomi tapi dia ingin memulihkan kita supaya kita punya batin yang baik dengan roh yang menggerakkan kita supaya kita berjalan menuju masa depan di dalam pimpinan Tuhan kalau tadi kita punya masalah tentang politik nasional tidak punya pimpinan sekarang kita dipimpin oleh Tuhan dalam pimpinan Tuhan itu kalau kamu pilih pemimpin 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 yang Tuhan mau pakai dia untuk bawa kita ke tempat bangunlah visi harapan cita-cita dengan sistem yang baik untuk membawa kita ke situ ada visi ada pemimpin ada sistem semua ini kalau dibangun di dalam yang Tuhan mau kan hebat pasti sampai pada masa depan mari kita lihat tentangan ini tentangan pergumulan kita di tahun 2021 tapi dalam perjalanan bersama Tuhan kita tidak sendiri kita sebagai sebuah bagian dari komunitas di rumah dalam jemaat di tengah-tengah masyarakat ini kemudian akan memberi dampak bagi kehidupan di dunia ini kehadiran kita kemudian membawa pesan-pesan surgawi pesan-pesan terang yang dari Tuhan itu kepada umat manusia saya kira ini harapan yang terbesar Tuhan memulihkan saudara jangan putus asa ketika ada sesuatu terjadi jangan cepat-cepat putus asa memang kita langsung kecewa dengan sesuatu itu manusiawi sekali tapi jangan putus asa mencobalah untuk memulai lagi sesuatu dalam percaya kepada Tuhan kadang-kadang saudara memang ini pergumulan kita waktu ada masalah ada persoalan diantara kita ada persoalan ekonomi persoalan lain-lain kita hampir-hampir berhenti disitu tidak mau jalan lagi apalagi diisi dengan banyak sekali hal yang membuat kita tambah sakit hati ada egoisme ada segala macam di dalamnya membuat kita makin tawar dengan sesuatu bisa saja ada suami tawar dengan istrinya ada istri tawar dengan dengan suaminya ada kanak-anak yang tawar terhadap orang tua orang tua separuh tawar juga terhadap anak-anak sudah mau buat apa masing-masing urus kita tidak usah lagi berurusan daripada kita ini selalu taruh di kita pemikiran dan perasaan kalau ada masalah dalam keluarga kita mau ambil inisiatif untuk mengatur pasti nanti tanpa masalah itu yang kita isi terus disini akhirnya kita hampir-hampir sepakat secara kolektif bahwa urus tambah masalah masalah masing-masing dan dia pun jalan orang bilang masing-masing dan dia pun jalan tapi yang orang itu menunggu nanti ketemu buku bambu dulu orang datang bukan omong itu masalah kau tolong dia harus ingat dulu jadi lu tahu lu tahu lu pun jalan sekarang kamu lihat tanah mulai agak jauh ini mulai sombong dari saya itu hari waktu kita omong itu hari itu dia pun apa su tinggal tiga per empat kita tambah dia turun tinggal seper dua balom tolong dia sumati waktu dia mati kita bikin pengucapan syukur saya rasa itu ada yang salah pulihkanlah toh roh Tuhan itu menyembuhkan termasuk menyembuhkan kita pun luka hati saya yakin saudara-saudara siapapun kita seperti apapun kita pun relasi bahkan keputusan untuk hidup sendiri sekalipun menjauh dari banyak orang 2020 ini Bapak pernah sakit hati pasti pernah sakit hati saudara-saudara ada yang sakit hati kok setiap kali lihat saya saudara sakit hati jadi sakit hati ini minta roh kudus untuk pulihkan 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 memang ada hal yang kita harus kasih untuk Tuhan atur kita hidup ini karena Tuhan pasti punya tujuan dalam kita pemperjalanan ini Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati